Cuaca buruk dengan ketinggian gelombang mencapai 2-3 meter disertai angin kencang yang melanda perairan Bangka Barat dalam beberapa hari terakhir ini membuat pihak kesiah bandara otoritas pelabuhan kelas 4 muntok mengeluarkan surat edaran penangguhan pelayaran. Dampak dari cuaca tidak menentu akhir-akhir ini sangat mempengaruhi pelayaran terutama arus penyeberangan di pelabuhan. Dari pantauan di lapangan, hanya puluhan penumpang penjalan kaki, belasan kendaraan roda 4 termasuk truk sembako, serta sejumlah kendaraan roda 2 yang akan menyeberang dari pelabuhan Tanjung Kalian menuju Pulau Sumatera. Keselamatan berlayar penjagaan patroli pantai KBPP KSOP kelas 4 muntok juga menghimbau terhadap nelayan agar tidak melaut. Dengan ketinggian gelombang hingga 3 meter dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi nelayan. Surat edaran penangguhan berlayar dikeluarkan berdasarkan perakiraan cuaca yang diterima otoritas pelabuhan keselamatan berlayar dari BMKG. Surat edaran bahwa penangguhan untuk keberangkatan cuaca memang sangat ekstrim, itu mencapai 2,5 meter sampai 3 meter. Maka itu kita beritahukan kepada pengguna jasa agar menunda keberangkatan kapal pada saat cuaca lagi ekstrim. Berlakunya surat edaran penangguhan berlayar oleh KBPP, KSOP hingga cuaca dianggap sudah normal dan dinyatakan layak untuk berlayar. Dari Muntok Mengkambarat, Hamdani mewartakan. Terima kasih telah menonton!